Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengaku sudah mengantongi nama Cawapres yang akan mendampinginya. Namun Anies masih enggan mengumumkannya saat ini dan akan menyampaikan ke publik dalam waktu yang tepat. Usai menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem. Anies datang untuk memberi pembekalan terhadap calon partai Nasdem bersama Ketua Umum Surya Paloh. Susai pembekalan, Anies mengaku sudah mengantongi nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Namun dia belum mau mengumumkan sebelum bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syekhu. Dan calon presiden sebelumnya sudah dikatakan ada berbagai keteria, salah satunya tentang elektabilitas. Nah apakah kriteria ini sudah terpenuhi semua sehingga mantap? Masih panjang, masih panjang. Pokoknya sudah ada, tapi nanti pada waktunya diumumin. Sebelumnya, Anies juga menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan Jawa Timur. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan bangsa termasuk jawab pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Anies merupakan baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.